Halo Vipanians, Viva Top 3 hari ini balik lagi sama gue Dinda Ovira dan tentunya masih dengan 3 berita paling populer. Biar kamu makin gaul, subscribe dulu dong channel youtube kami dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya kamu bisa update dengan berita terbaru dari Viva. Here we go, the first topic. Sebuah granat asap meledak di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada selasa pagi 3 Desember 2019. Akibat kejadian ini, 2 anggota TNI atas nama Sirka Pajar dan Prakagunawan terluka. Keduanya adalah anggota Mako Gartab yang berkantor di sekitar Monas. Insiden terjadi sekitar pukul 7.15 WIB. Saat itu, sejumlah anggota TNI berolahraga dipimpin oleh Dandim. Di lokasi kejadian, para anggota TNI menemukan benda mencurigakan yang ternyata granat asap. Dalam insiden ini, tangan kiri Sirka Pajar terluka parah. Sementara paha prakagunawan terluka ringan. Wah, horor banget ini. Kok bisa ya ada granat asap di area situ? Apa jangan-jangan sisa pengamanan demo kemarin? Menko Kemaritiman dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, akan menumbuk mulut orang yang menuduh dirinya secara sembarangan. Wah, hati-hati nih. Sebelumnya, anggota DPR Andre Rosiade menuduh Luhut terlibat sengketa KCNKBN. Hal itu membuat operasional pelabuhan Marunda menjadi terhambat. Tuduhan itu dilontarkan Andre saat rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Andre meminta Erick tak gentar menyelidiki isu ini. Terkait hal ini, Luhut mengangkut tak peduli dengan posisi Andre sebagai anggota DPR. Luhut memberi ultimatum agar politikus Gerindra itu menjelaskan dasar tuduhannya. Wah, Pak Andre mau ditumbuk mulutnya nih. Sabar dong Pak Luhut, coba dibicarain baik-baik dulu. Presiden Joko Widodo Murka terkait usul perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya. Satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjurumuskan. Wacana perpanjangan jabatan presiden ini mencuat dalam beberapa hari terakhir. Menurut Ketua MPR, Arsul Sani, isu itu pertama kali dihembuskan anggota DPR dari fraksi Nasdem. Namun, hal itu dibantah Ketua DPP Partai Nasdem, yaitu Willy Aditya. Menurut Willy, Nasdem hanya menangkap aspirasi publik. Selain usulan tiga periode, beredar pula wacana-wacana lain soal masa jabatan presiden. Nah ya sekarang ini kenyataannya seperti itu kan, ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun, nah kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Duh, ini apa sih? Pak Jokowi aja marah dengan usul yang beginian. Kalau menurut kalian gimana? Tulis dong di kolom komentar. Yaps, that's all for Viva Top 3 today. Oke, jangan budayakan malas membaca, langsung aja buka di viva.co.id atau vivanyews.com. Tontonin juga dong video kita yang lain melalui flix.id atau video.com. Biar teman-teman lo ikut gaul, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Sampai jumpa besok, bye-bye.